Gede jadi ini ya, jadi orang kota Dewan ya. Nah gini nah selanjutnya nih, kita mau datengin seseorang, ini pokoknya bisa menguak isi hatinya. Kok ini kan bisa cuma mulutnya doang. Mulut doang, tapi kayaknya bisa menguak isi hatinya. Betul, yuk isi hati-hati bersama dengan sang ahli. Ini dia. Ada Mbak Joyce Manoli. Ada Mbak Joyce, makasih. Mbak Joyce, ini sudah 15 tahun menikah, sudah ada 3 anak, wakil-wakil semuanya. Nah, tampaknya sih mereka itu serasi, tampaknya sih aku harmonis, tampaknya. Mengin, mengin, mengin. Kok udah kenal lama dia? Coba, ini kalau boleh tanya paling sering berdua kemana? Makan. Makan menjadi kulineran. Itu menjadi salah satu quality time kalian berdua atau bareng anak-anak juga? Kadang berdua, kadang sama anak-anak. Jadi kalau anak-anak pergi sekolah kita anterin, pulangnya kita harus kemana dulu berdua. Oh, seru banget, kecew banget. Nah, menurutnya gini biasanya, kalau berdua itu ngobrolin apa? Nah. Sekarang, dulu kan obrolin hal-hal romantis. Kalau sekarang kan asuransi anak, cucilan. Udah realitas kehidupan ya? Lebih kekerjaan sih. Kekerjaan. Masih sering ngobrol? Planning-planning ke depan. Emang lu sama bini lu kan? Dia lu mau belakang-belakangan. Gini-gini, kayaknya kan kalau ngomong tuh gampang banget kita membuktikan. Boleh diambil warna yang menjadi pilihan, silahkan. Masing-masing. Aku suka warna ini. Aku warna pink, tapi pinknya kurang ini. Kurang kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Mungkin ini aja. Merah aja, merah. Nanti boleh dicampur dengan warna yang lain ya? Mungkin gue usah saling lihat. Nah, kalau di paru gue ketemu dia, gue mangkal di sana. Nah, ini intinya kalau kita melihat satu sama lain. Ayo, lihatnya ke sini. Lihatnya, gitu ya. Mas Tarji, Mas Tarji, lihat. Sebagai figur pasangan, sebagai istri, sebagai suami. Kalau itu diekspresikan dalam gambar, kira-kira apa yang akan digambar? Buat ya. Gitu ya. Oke, silahkan. Nanti boleh tambahin warna yang lain. Bebas, apa aja. Apa aja? Oke, Mas Tarji udah. Mas Tarji udah ya. Udah. Mas Tarji udah? Udah. Oke. Tunjukkan. Boleh diperlihatkan. Nah, ini boleh dipegang dengan dua tangan. Buatnya kembang. Saya pengen Mas Tarji menceritakan ini gambar apa sebenarnya. Tau ini gambar bunga sih. Lafresia Arnoldi. Aduh, gila bangga ya dong. Ini mawar. Mawar. Apa yang membuat Mbak Dian di mata Mas Tarji selanya seperti mawar? Indah tapi ada diri yang hasil mewak. Banyak duri. Banyak duri. Maksudnya apa itu? Untuk mencapai keindahan, mendapatkan dia itu dulu perjuangannya berat. Beneran. Durinya itu apa? Iya durinya banyak lah. Keluarganya awalnya juga masih mandang sebelah mata. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, apaan tuh? Oh, menarjak kali. Bisa, bisa aja yang hasil. Oke. Jadi sesuatu yang didapatkan melalui sebuah perjuangan yang panjang. Kita lihat nih, Mbak Dian kalau melihat Mas Tarji. Materi. Materi. Enggak. Maaf, maaf. Jadi dulu awalnya kita dari perjalanan kan, dari perjalanan yang panjang, terus menuju rumah kita. Dan rumahnya sampai sekarang. Jadi ini rumah itu dimaknakan sebagai suami gitu ya. Tapi boleh gak saya bilang, kalau diantara berdua ini yang lebih sensitif itu Mas Tarji? Saya. Iya benar. Perasaannya lebih halus, lebih lembut gitu. Kalau Mbak Dian lebih rasional. Jadi kalau ada persoalan itu, Mbak Dian lihat nih, ini nanti apa konsekuensinya ke depan bagaimana. Mungkin kalau Mas Tarji, kasihan lah, gak enak lah. Lebih bermain di emosi. Gue orangnya gak tegaan mudah. Gue ngeliat dia aja datang ke sini, tetap pengen nyumbang loh. Enak kok, enak. Oke, cuma oke-oke aja. Oke, oke. Lampang banget tuh. Kalau dilihat ini komplimen namanya, salimengkapi. Ini bisa berpikir kalau ada masalah taktis pada hasil cepat. Solusi, kalau ini dia lihat prosesnya dan lebih ada sisi humanisnya gitu ya. Jadi saling melengkapi, makanya bisa bertahan 15 tahun. Kencana 16 tahun, katanya ya. Maksudnya 16 tahun, emang versi lagi. Iya, maksudnya begitu. Amin, amin, amin. Karena sirpon udah kelar sebenernya. Ini sudah pentaduannya luar biasa ya. Hebat dan terlihat nyata sih bener. Panci sama tutupnya. Oh, oleh banget motol ini tutupnya. Jadi kalau gue pancinya pantat gue udah cemong. Wah, iya bener banget. Udah dipantat, di muka juga udah cemong. Itu mana-mana tata BPP baru hari pagi ya.